Apakah Anda excited merayakan kebangkitan Kristus? Haleluya! Karena Yesus bukan hanya mati bagi kita, tapi pada hari yang ketiga, Ia bangkit kembali dari kematian, Ia mengalahkan maut, dan Ia menang. Jadi saya percaya, Yesus yang sudah menang, Dia akan juga berikan kemenangan kepada kita. Dia yang bangkit dari kematian, saya percaya, hari ini kuasa kebangkitannya akan membangkitkan kita semua. Amen. Nah, firman Tuhan yang akan saya bagikan pada hari ini, itu masih bagian kelanjutan dari khutbah di ibadah Jumat Agung kemarin. Saya percaya kalau Anda datang, firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Nita. Dan ini adalah kelanjutannya. Kalau sudah tidak datang, no problem juga, karena firman Tuhan hari ini pun pasti akan berbicara kepada kita. Masih ingat tidak judul khutbahnya apa? Allah di pihak kita. Ini good news, yang saya mau bagikan sama saudara hari ini. Allah di pihak saudara. Dalam perkara, urusan, dan peperangan yang sedang kau alami dalam hidupmu, Allah di pihak Anda. Allah tidak netral, Allah tidak lepas tangan, Anda tidak biarkan saudara sendiri, tapi Allah memihak kepada saudara. Nah pertanyaannya, ini ikut bahari ini ya, kalau Allah di pihak kita, terus kita di pihaknya siapa? Saya berdoa bukan cuma Allah di pihak kita, tapi kita semua ambil keputusan, kita juga di pihak Allah. Kita ada di pihak yang sama dengan Allah. Karena kalau saudara bersama dengan Allah, siapa lawan kita? Kita kasih tepuk tangannya, apulai yang paling meriah buat Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, kita baca di dalam Matius 28, mulai ayat yang pertama. Setelah hari sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena, dan Maria yang lain. Saya sebut ini para Maria. Karena Maria ini, Maria itu, ya biar gampang, para Maria. Meningang kubur itu. Eh dua, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan, turun dari langit, dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Ini adalah peristiwa kebangkitan Kristus. Jadi disaksikan oleh para Maria itu. Sekarang ayat yang ketiga. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ayat empat. Dan penjaga-penjaga itu, saya sebutnya para penjaga. Gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Ternyata, yang menyaksikan peristiwa kebangkitan Kristus, 2000 tahun yang lalu, bukan cuma para Maria. Tapi juga ada, yaitu para penjaga. Pracurit-pracurit, serdadu-serdadu, yang ditempatkan di sana, untuk menunggu kubur Yesus itu. Dan mereka, ngalami ketika gempa itu terjadi. Ketika batu digulingkan. Ketika malaikat Tuhan itu turun. Mereka ngalami peristiwa itu. Dimana, Kristus bangkit, dari kematian. Tapi, saudara perhatikan gak? Sama-sama, ngelihat satu peristiwa yang sama, orang beda, komentarnya bisa? Beda. Dan ternyata ini yang terjadi. Sama-sama, menyaksikan peristiwa kebangkitan Kristus, komentarnya para Maria, dibandingkan dengan para penjaga beda. Kenapa? Mari kita lihat. Ayat yang berikutnya, kita baca dari ayat yang ke-11. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota, dan memberitahukan segala yang terjadi itu, kepada imam-imam kepala. Ini pihak yang gak suka sama Yesus. Eh, 12. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan, bahwa murid-muridnya datang malam-malam, dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ayat 14. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu, dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini, tersiar di antara orang Yahudi, sampai sekarang ini. Ternyata tidak semua orang yang mengalami peristiwa yang mengagumkan itu, bisa merespon dengan benar. Mereka ada di sana lho. Ketika gempa itu terjadi, ketika kuasa Allah sedang bekerja, ketika malaikat itu turun. Tapi gara-gara disuap oleh uang, maka mereka kemudian munculnya adalah saksis dusta. Mereka menceritakan berita dusta, bahwa Yesus tidak bangkit, tapi mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Akibat dari kesaksian mereka itu, banyak orang Yahudi jadi bingung. Yang ini ngomong gini, yang ini ngomong gitu. Akhirnya banyak dari mereka tidak percaya. Akhirnya banyak orang kehilangan anugerah, gara-gara respon yang salah dari para penjaga ini. Beda dengan responnya para Maria. Para Maria juga ada di situ. Menyaksikan peristiwa yang agung itu, peristiwa yang dasyat itu. Tapi yang luar biasa, hatinya mereka percaya. Mereka percaya, Yesus yang mati sudah bangkit dari kematian. Mereka percaya, kemudian mereka mulai bersaksi, mereka mulai menceritakan kabar yang baik, kabar yang hebat, kabar yang luar biasa. Dan ketika mereka mulai menceritakan, maka murid-murid Yesus yang lain, yang tadinya sudah lemes, karena Yesus disalibkan dan mati. Mereka sudah terjerai-berai, keadaan mereka sudah kayak tidak berdaya. Begitu mendengar kesaksiannya para Maria ini, mereka yang lemah sekarang dikuatkan kembali, hatinya dikobarkan kembali, api semangatnya dibangkitkan kembali, dan sejak saat itu terjadi kebangkitan dan revival yang luar biasa. Kenapa? Karena para Maria ini percaya. Hari ini kita sedang merayakan Pasca, yaitu Yesus bangkit dari kematian. Yesus mengalahkan maut hidup selama-lamanya. Doa saya Anda yang datang merayakan ibadah ini, Anda juga yang mengikuti secara online, bukan cuma sekedar ibadah biasa ini buat saudara, tetapi doa saya dalam hatimu ada iman yang sama seperti yang dimiliki oleh para Maria itu, ada hati yang percaya bahwa Yesus yang kita sembah, dia mati bagi kita 2000 tahun yang lalu di kayu salib, tapi pada hari yang ketiga, ia bangkit dari kematian, ia mengalahkan maut, ia menang dan memerintah sampai selama-lamanya. Ayo tepuk tangannya, lebih meriah lagi buat Yesus kita yang luar biasa. Saya berdoa di hati saudara, ada hati yang percaya. Percaya bahwa Allah di pihak saudara, percaya Allah mengasihi saudara, percaya Allah punya rencana yang besar dalam hidup saudara, percaya Tuhan akan memberikan kemenangan kepada saudara. Amin. Punya hati yang seperti itu, hati yang percaya. Karena ketika hati kita percaya, Allah di pihak kita, respon kita juga akan benar. Kita juga ingin ambil keputusan, kita juga di pihaknya Tuhan. Bukan hanya Allah di pihak kita, kita juga di pihaknya Tuhan. Kalau Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, giliran saya juga membalas cinta kasih Tuhan dalam hidup saya. Kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat saya, giliran saya juga memakai hidup saya untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Hidup saya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidup saya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau Tuhan sudah setia sama saya, sekarang saya juga mau setia sama Tuhan. Hari ini kita merayakan Pasca, saudaraku. Seringkali kita datang sama Tuhan, datang dalam ibadah, kita menerima sesuatu dari Dia. Kita mengharapkan sesuatu dari Dia. Tapi di saat Pasca ini gimana? Kalau kita ganti, give something to Him. Dia sudah give everything to us. Dia sudah memberikan tubuhnya buat kita. Dia sudah memberikan darahnya. Dia setia sama kita sampai mati di kayu salib. Bagaimana kalau di Pasca ini gantian kita ngomong sama Tuhan? Tuhan, aku pun juga mau setia sama Tuhan. Aku cinta Yesus. Sekali Yesus, selamanya hidupku milih Yesus. Sampai putih rambutku, sampai nafas akhirku, hidupku milih Yesus. Karena kalau Allah di pihak saudara, dan saudara juga di pihak Allah, ada covenant, ada perjanjian sama Tuhan, hidupmu pasti berbeda. Makanya kita ngomong, kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Itu adalah hidup yang Allah di pihak kita. Tapi kalau kita memutuskan untuk meninggalkan Tuhan, lain lagi saudaraku ya, Allah yang sudah di pihak kita, asal kita juga bersama dengan Allah, kita mengatakan bersama dengan Tuhan, kita akan lakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan ajaib. Nah di momen ini, saya ingin ajak saudara untuk belajar, kisah kehidupan seorang Raja Yehuda, namanya adalah Raja Abiyah. Ya kalau ada perhatikan di dalam sejarah, perjalanan bangsa Israel setelah menjadi Raja, masih ingat gak Raja pertamanya siapa? Raja Saul. Setelah itu Raja keduanya, Raja Daud. Raja Daud digantikan anaknya namanya Raja Salomo. Setelah anaknya Salomo meninggal, yang naik tata siapa? Rehabiam. Di masa Rehabiam inilah, Israel pecah jadi dua. Yang sebelah suku disebut Kerajaan Israel. Rajanya namanya Raja Rehabiam. Yang satu suku, suku Yehuda, itu sukunya Daud, itu jadi Kerajaan Yehuda. Jadi ada dua ya, yang satu Kerajaan Israel, dan yang satu Kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda ini, waktu itu dipimpin oleh seorang Raja, namanya Raja Abiyah. Dan lagi perang ini. Dua Kerajaan lagi perang. Yang satu Raja Abiyah memimpin Kerajaan Yehuda, yang satu Raja Yerubayah memimpin Kerajaan Israel. Tapi sebenarnya perang ini berat sebelah. Karena yang satu sebelah suku, yang satu satu suku. Satu lawan sebelah harusnya menang siapa? Sebelah. Terus kemudian Anda harus tahu, bahwa yang di sini, tentaranya delapan ratus ribu. Yang di sini, empat ratus ribu. Harusnya menang siapa? Delapan ratus. Raja Rehobayah, ini Raja yang sudah delapan belas tahun, memerintah jadi Raja. Sangat pengalaman. Orang yang bakat naturalnya luar biasa sekali. Orang yang lihai di dalam berperang, punya strategi-strategi yang, waduh ini orang hebat lah. Tapi Abiyah ini, Raja yang baru naik tahta. Dia masih sangat muda. Dia belum pengalaman. Masih hijau sama sekali. Sekarang berhadapan-hadapan. Harusnya menang Abiyah apa Yerubayah? Harusnya Yerubayah. Tapi mari kita lihat kisah yang terjadi pada zaman itu. Kita baca di dalam 2 Tawarik 13, ayatnya yang ke delapan. Tentu, kamu menyangka, bahwa kamu dapat mempertahankan diri terhadap kerajaan Tuhan. Yang dipegang keturunan Daud. Jadi ini, siapa ini? Kerajaan Yehuda. Sukunya Daud ya, suku Yehuda. Karena jumlah kamu besar. Maksudnya ini Israel. Dan karena pada kamu, ada anak lembu emas, yang dibuat Yerubayam, untuk kamu menjadi Allah. Coba surah renungkan itu. Jadi ternyata, kerajaan Israel ini, belok setia. Tadinya menyembah Allah Yehova. Tapi sekarang, menyembah anak lembu emas. Hanya satu suku yang setia, yaitu suku Yehuda. Mereka hanya menyembah kepada Allah Yehova. Tapi kenyataannya, bicaranya, secara manusia, secara hitung-hitungan, yang Israel lebih kuat daripada yang Yehuda. Yang di sini, lebih banyak daripada yang di situ. Kadang-kadang dalam hidup kita, kita juga ngalami situasi-situasi yang gitu. Kita sudah jadi orang baik. Tapi kenapa kita melihat orang jahat, malah lebih maju. Lebih sukses. Di keluarga, kita hormat sama orang tua. Ada adik, kakak kita, ugal-ugalan sama orang tua. Nggak peduli sama orang tua. Kenapa seolah hidupnya jauh lebih gampang daripada kita. Kita cinta Tuhan. Kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Orang itu hidupnya, nggak ingat sama Tuhan. Nggak peduli sama Tuhan. Kenapa seolah-olah hidupnya jauh lebih maju. Keadaan yang sama yang dialami oleh Raja Yehuda pada waktu itu. Tapi hari ini saya mau ngomong begini sama saudara. Benar, startnya Yerobiam jauh lebih maju, jauh lebih kuat, jauh lebih banyak, jauh lebih hebat. Tapi dengarkan baik-baik saudara aku dalam kehidupan ini. Startnya kita, tidak menentukan finishnya kita. Kita bisa memulai, dengan tidak seberapa, tidak diperhitungkan. Tapi saya mau ajak saudara, ayo terus jalan sama Tuhan. Ayo kita tetap setia sama Tuhan. Ayo kita tetap andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Allah kita itu Allah yang hidup. Dia Allah yang berkuasa. Dan dia di pihak kita. Dan kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Doa saya, walaupun start kita tidak seberapa, tapi endingnya, finalnya nanti, kemuliaan Tuhan. Saya berdoa, ada pembelaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada favor Tuhan, yang dicurahkan di dalam hidup saudara. Mari kita lihat seperti apa, kesetiaan Raja Abiyah, kepada Tuhan. Lanjutkan pembacaan itu, mulai ayat yang ke-10. Tetapi kami ini, Tuhanlah Allah kami. Dan kami, tidak meninggalkannya. Ini mesti jadi komitmen ya, buat kita semua. Yang sebelah suku, undur dari Tuhan. Yang satu suku, kamu undur, aku tetap maju. Sama seperti yang dikatakan oleh Joshua. Kalau Anda masih ingat ya, dia ngomong sama bangsa Israel. Kamu pilih hari ini, kepada siapa kamu akan beribadah. Aku tidak tahu pilihanmu seperti apa, tetapi aku, dan seisi keluarga ku, kami akan beribadah sama Tuhan. Kami akan melayani Tuhan, dengan segenap hidup kami. Kadang-kadang dalam hidup ini, kesetiaan kita diuji. Kadang-kadang kita berpikir, kalau ikut Tuhan semuanya lancar. Ikut Tuhan pasti maju, pasti diberkati. Tapi kenyataannya, kita sudah melakukan ini, melakukan itu, kita sudah setia. tetapi tetap yang terjadi dalam hidup kita, tidak seperti yang kita pikirkan. Tidak seperti yang kita harapkan. doa saya, ketika engkau dalam keadaan seperti itu, Anda bisa tetap setia. Ketika semua orang lain undur, dan meninggalkan Tuhan, Anda tetap maju beribadah sama Tuhan. Tetap maju melayani Tuhan. Tetap sungguh-sungguh, menyenangkan hati Tuhan. Saya juga apresiat Anda ibadah hari ini. Saya tidak tahu ya, karena masing-masing dari kita keadaan beda. Bisa jadi sebelum Anda datang ke sini, sebenarnya Anda ada tawaran bisnis, ada kesempatan ini dan itu, dan lain sebagainya. Tapi sekalipun itu semua, Anda tetap ambil keputusan untuk datang, mengutamakan Tuhan, dan beribadah. Itu namanya setia. Kadang-kadang dalam hidup kita, bisa jadi tidak setiap saat kita mood untuk menyembah Tuhan. Kadang-kadang hati kita berbeban berat. Kadang-kadang mood kita tidak ada di situ. Tapi engkau paksa, tanganmu tetap terangkat ke atas. Kemudian engkau naikkan pujian, penyembahan, dan ucapan syukur. Saya mau katakan sama sutera, itu setia. Itu korban yang harum. Korban yang menyenangkan hati Tuhan. Amen. Jadi ayo kita belajar setia. Karena kesetiaan, itu tidak sekedar perkataan. Kesetiaan tidak sekedar perasaan. Kesetiaan adalah pengorbanan. Doa saya istri-istri di tempat ini, istri-istri yang setia. Demikian juga suami-suami ya. Saya percaya di tempat ini, semua suami-suaminya, suami-suami yang setia. Walaupun ada godaan. Kadang godaan itu bukan kita yang menggoda. Tapi kita yang digoda. Apalagi kalau sutera lagi maju. Karya-nya lagi naik. Anda sedang melejit. Godaan banyak. Tapi doa saya pria-pria di tempat ini, godaan boleh datang. Tapi anda tetap setia. Setia itu bukan kalau gak ada kesempatan, kita setia. Setia itu walaupun ada kesempatan buat gila. Tapi kita memilih. Tetap setia. Dan terlebih lagi kita, sebagai anak Tuhan. Ayo ambil keputusan. Jadi anak Tuhan yang setia. Jadi pelayan Tuhan yang setia. Ayo kita loyal dan setia sama Tuhan. Tuhan sudah setia sama kita. Giliran kita setia sama Tuhan. Tuhan sudah mengasihi kita. Giliran kita membalas cinta kasih Tuhan. Tuhan sudah give the best dalam hidup kita. Mari kita juga give our best for Jesus. Lanjutkan pembacaan itu. Lihat seperti apa yang dilakukan oleh Abiyah. Kami ini Tuhan Allah kami. Dan kami tidak meninggalkannya. Dan anak-anak Harunlah. Yang melayani Tuhan sebagai imam. Sedang orang Lewi. Menunaikan tugasnya. Lihat sutraku. Yakni setiap pagi. Dan setiap petang. Mereka membakar bagi Tuhan. Korban bakaran. Dan ukupan dari wangi-wangian. Menyusun roti sajian di atas meja yang tahir. Dan mengatur kandil emas dengan pelita-pelitanya. Untuk dinyalakan setiap petang. Karena kamilah yang memelihara kewajiban kami. Terhadap Tuhan Allah kami. Tetapi kamulah yang meninggalkannya. Ini setia, sutraku. Yang lainnya meninggalkan. Tapi mereka tetap maju. Mereka tetap menunaikan tugas, kewajiban, tanggung jawab mereka setiap pagi, setiap petang. Belajar, sutraku ya. Jadi dalam hidup ini, it's not about us. We are blessed. Kita yang diberkati. Kita dapat ini, dapat itu. Tapi ada yang namanya nilai-nilai kesetiaan. Dan hari ini kita sementara merayakan pasca. Merayakan kebangkitannya, kemenangannya. Ayo kita ngomong sama Tuhan. Tuhan aku mau belajar setia sama Tuhan. Akhir yang ke-12. Ini perkataan Nabiya. Lihatlah pada pihak kami, Allah yang memimpin. Ini hebat, sutraku. Karena mereka setia sama Tuhan. Dalam hidup mereka, benar-benar nyata, pimpinan Tuhan. Sama-sama, sutraku ya. Jadi orang Kristen, sama-sama punya Tuhan. Seberapa hati kita ini komit sama Tuhan. Anda akan melihat, seperti itu nanti. Nyata penyertaannya dalam hidup saudara. Pimpinannya dalam hidupmu. Saya ketemu sama banyak orang Kristen. Tapi berapa banyak orang Kristen yang belum bisa merasakan. Kok kayaknya Tuhan itu cuma satu konsep. Tuhan itu pribadi yang jauh di sana. Tapi saya yakin di sini ada orang-orang. Yang bisa merasakan dan ngomong seperti abia. Lihatlah, dalam hidupku ini. Tuhan itu nyata. Tuhan itu hidup. Tuhan itu memimpin setiap langkah kami. Tuhan itu berbicara kepada kami. Kami berdoa. Tuhan mendengar doa-doa kami. Tuhan menolong kami. Tuhan turut campur nyata dalam hidup kami. Saya berdoa mulai hari ini dalam hidupmu pun. Tuhan nyata. Pimpinannya nyata. Penyertaannya nyata. Dalam hidup saudara. Allah di pihak kita. Lanjutkan. Sedang imam-imamnya siap meniup tanda serangan terhadap kamu dengan nafiri isyarat-isyarat. Hai orang Israel. Jangan kamu berperang melawan Tuhan. Allah nenek moyangmu. Karena kamu tidak akan beruntung. Jadi abia ngasih warning sama orang Israel. Kamu jangan perang nih. Sama kita. Kamu tidak akan beruntung. Kenapa? Karena Allah di pihak kita. Karena kita kesayangannya. Kita biji matanya Tuhan. Berarti nyentuh kita. Nyentuh Tuhan. Nyentuh biji matanya. Saya percaya bukan cuma abia. Saudara juga biji matanya Tuhan. Amin. Dan mengganggu saudara. Sama seperti mengganggu biji matanya Tuhan. Menyentuh saudara. Seperti menyentuh biji matanya Tuhan. Boleh enggak saudara coba praktek? Boleh enggak sentuh biji mata samping saudara? Ada enggak tadi yang waktu Anda disuruh gitu. Terus mau disentuh biji matanya. Terus ngomong silahkan. Gila kan? Enggak mungkin kan? Saya tanya sama saudara. Kalau ada yang mau mencolok biji mata saudara. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Itu refleks. Tangan kita pasti plak. Bila perlu lanjutin plak gitu. Tangannya enggak mungkin diam. Kenapa? Karena ini biji. Matanya sudah pasti bertindak. Dengarkan baik-baik saudaraku. Anda loyal sama Tuhan. Anda setia sama Tuhan. Tuhan di pihak saudara. Anda biji matanya. Kalau ada yang mengganggu saudara. Tangannya pasti bertindak. Dia pasti belah saudara. Dia tidak akan tinggal diam. Dia akan memihak kepada saudara. Dia enggak akan lepas tangan. Dia enggak di posisi netral. Dia akan ada di pihak Anda. Anda boleh menang segalanya. Tapi kalau Tuhan enggak di pihak saudara. Sia-sia. Anda boleh sangat terjepit. Tapi kalau Tuhan berpihak sama saudara. Anda akan melihat. Tangannya masih kuat loh. Dia masih sanggup loh. Untuk merubah keadaanmu. Dia sanggup loh. Untuk menyembuhkan sakit-penyakitmu. Dia sanggup loh. Untuk melepaskan saudara dari urusan hukum itu. Pengadilan itu. Dia sanggup loh. Untuk menyelamatkan aset saudaraku. Dia sanggup. Pegang ini saudaraku. Anda punya Allah yang kuat. Tuhan yang hebat. Dan Allah di pihak kita. Siapakah lawan kita. Lanjutkan pembacaan itu. Ayat yang ke-13. Ini the real battle start sekarang. Kalau tadi baru pemanasan. Sekarang peperangan yang sesungguhnya dimulai. Tetapi Yerobeam. Mengirim suatu pasukan penghadang. Yang harus membuat gerakan keliling. Supaya sampai di belakang mereka. Sehingga induk pasukannya berada di depan Yehuda. Dan pasukan-pasukan di belakang mereka. Anda bisa bayangkan gak? Situasinya pada waktu itu. Di sini Yehuda. Mereka sedang berhadapan-hadapan sama Israel. Tapi Yerobeam ini. Saya ngomong tadi sama saudara. Ini lihai banget. Ini orang yang tahu gimana ngadepin musuh. Gimana untuk memancing musuh. Gimana untuk mengepung. Dan kemudian menekel. Menikung musuh. Menjatuhkan. Dan dia bisa merebut kemenangan. Ini strategi perangnya powerful. Dan saya mesti ngomong begini sama saudara. Abiyah boleh cinta Tuhan. Tapi ketika peperangan. Battle is battle. Skill is needed. Peperangan ya peperangan. Dan untuk memenangkan peperangan. Dibutuhkan apa? Skill. Dibutuhkan kemampuan. Dan karena sebenarnya Yerobeam lebih skillful daripada Abiyah. Saat itu secara caturnya harusnya Yerobeam menang. Dan Abiyah terpojok. Mungkin itu saat ini yang sedang kau alami dalam kehidupanmu. Terpojok. Bisa jadi anda sedang terpojok. Karena ada fitnah dan omongan-omongan yang tidak adil. Yang membuat keadaanmu di keluarga itu. Di pernikahan itu. Di kantor itu. Terpojok. Mungkin ada juga yang ngalami bahwa. Masalah datangnya seperti pasukan Yerobeam tadi. Ngepung dari depan dan dari belakang. Siap untuk menelan dan menghancurkan. Maju kena, mundur pun juga kena. Sehingga keadaan kita terdesak. Ayo berapa banyak dari kita saat ini. Sedang terkepung dengan kebutuhan finansial yang jauh lebih besar. Daripada kesanggupan saudara. Sehingga secara matematika. Anda tidak melihat jalan lagi ini. Anda melihat sekeliling tidak ada jalan lagi. Ini mau dihitung bola balai seperti apa. Tidak ketemu rumusnya ini. Gimana caranya? Terpojok. Saya tidak tahu satu persatu keadaanmu seperti apa. Tapi buat saudara yang terpojok. Saya ajak saudara belajar dari Abiyah. Bagaimana sekalipun sudah terpojok. Kita bisa selamat. Karena saya percaya hari ini. Hari kebangkitan Kristus. Karena itu akan ada keselamatan. Karena itu akan ada kebangkitan. Yang terjadi. Yang dia lakukan. Di dalam hidup saudara. Pulai tidak tepuk tangannya? Lebih beri lagi buat Tuhan kita. Ayat yang ke-14. Kita baca. Ketika Yehuda menoleh ke belakang. Lihatlah. Mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Dan ini yang mereka lakukan. Kalimat terakhir. Ditulis begini. Mereka berteriak kepada Tuhan. Sedang para imam meniup nafiri. Ditulis di sana. Dalam keadaan terdesak itu. Mereka berteriak kepada Tuhan. Ini penting. Raja Abiyah ternyata ngerti satu kebenaran ini. Pertama. Dia memang harus perang. Secara jasmani. Pakai pedang. Atur strategi. Lakukan semaksimal mungkin. Untuk bisa menang di dalam peperangan. Itu harus dilakukan. Makanya saya mau ngomong sama sudah. Anda juga perlu melakukan secara jasmani. Usahakan yang terbaik. Tapi ada satu hal lagi yang dilakukan oleh Abiyah. Yang membuat perbedaan. Saat dia terdesak. Dia berteriak kepada Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara. Dalam keadaanmu yang terdesak. Jangan pernah lupa satu ini. Berteriak kepada Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam hidup saudara. Anda harus usaha jasmani. Anda selakukan yang maksimal. Tapi Anda libatkan Tuhan. Dan tidak. Peperangan yang sama. Hasilnya berbeda. Ada banyak orang begitu sibuk. Dengan usahanya. Dengan pikirannya. Dengan caranya. Sendiri secara manusia. Tapi lupa teriak sama Tuhan. Lupa doa sama Tuhan. Lupa andalan Tuhan. Akibatnya. Pusing sendiri. Kalut sendiri. Khawatir sendiri. Tapi lupa. Untuk melibatkan Tuhan. Itu seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus. Diperau bersama Yesus. Tapi sibuk sendiri. Sampai Yesus tidur. Jadi Yesus ada. Tapi tidur. Datanglah angin taufan mengamuk. Mereka hampir tenggelam. Mereka berusaha semaksimal mungkin menyelamatkan diri. Hampir tenggelam. Di momen kritikal itu. Mereka teriak sama Yesus. Mereka minta tolong sama Yesus. Saat itulah. Yesus bangkit. Menghardik angin ribut itu. Maka teduhlah damai itu. Danau itu. Dan kemudian selamatlah mereka. Hal yang persis sama dilakukan oleh Raja Abiyah. Dia sudah usaha yang terbaik. Tapi dia tidak berdaya. Di dalam keadaannya yang terdesak. Dia berseru sama Tuhan. Dan ketika dia berseru. Tuhan menjawab. Momen pasca ini. Saya ajak saudara. Pakai momen ini. Untuk berseru sama Tuhan. Pakai momen ini. Untuk berteriak sama Tuhan. Tuhanmu hidup saudaraku. Dia sanggup mendengarkan doa-doa saudara. Dia masih berkuasa. Untuk turut campur. Dan mengubahkan keadaanmu. Untuk menolong saudara. Dan menyelamatkan saudara. Karena itu hari ini. Apapun keadaan saudara. Ayo berteriak sama Tuhan. Ayo berdoa sama Tuhan. Andalkan Tuhan. Di dalam hidup saudara. Bukan cuma berpikir ya. Berpikir harus. Berjuang harus. Berusaha harus. Lakukan semuanya harus. Tapi andalkan Tuhan nomor satu. Setelah itu yang berikutnya. Mari perhatikan. Setelah minta tolong sama Tuhan. Apalagi yang Raja Abiyah lakukan. Ayat berikutnya. Ayat 15. Dan orang-orang Yehuda. Ditulis di sana begini. Memekikan peki perang. Pada saat orang-orang Yehuda itu. Memekikan peki perang. Ala memukul kala Yeropea. Perhatikan kalimat ini. Pada saat orang-orang Yehuda itu. Memekikan peki perang. Ala memukul kala Yeropea. Jadi yang pertama. Raja Abiyah berseru berteriak sama Tuhan. Sama Tuhan berteriak. Sama Tuhan berdoa. Tapi sama lawannya. Ditulis apa tadi? Mereka meneriakan peki peperangan. Dalam keadaan yang terdesak. Teriaan mereka bukan teriaan ketakutan. Bukan teriaan kepanikan. Tapi di dalam keadaan terdesak. Yang keluar dari mulut mereka. Yang keluar dari mulut mereka. Pegi peperangan. Tuhan menyertai kita. Ala di pihak kita. Siapa lawan kita? Kita menang. Padahal lagi terdesak. Tapi yang keluar peki peperangan. Itu hukum perang. Itu cara membalikkan keadaan. Itu yang diajarkan firman Tuhan. Biarlah yang tidak berdaya. Berkata. Aku ini. Pahlawan. Biarlah yang lemah. Berkata. Aku kuat. Biarlah yang sakit. Berkata. Aku. Sembuh. Jadi perkataan ini bukan perkataan ketakutan. Perkataan kekhawatiran. Perkataan ini bukan untuk menjelaskan situasinya. Anda bayangkan. Kalau waktu Abiyah lagi terdesak. Terus dia keluar suaranya adalah ketakutan. Waduh gimana ini? Gimana terkepung kita? Mati. Mati kita. Kalau itu suaranya Abiyah. Anda jangan heran. Raja Yerobeam dan pasukannya akan tambah semangat. Habisi mereka. Benar apa tidak? Habis tuh. Banyak orang keliru besar saat peperangan sengit terjadi dalam hidupnya. Yang keluar suaranya kepanikan. Gimana ini? Bisnis turun semua. Omset turun semua. Ini daya beli masyarakat lagi turun. Ini persaingan tambah berat. Ini dan itu. Yang keluar hanya perkataan menjelaskan keadaan. Perkataan untuk menunjukkan ketakutannya kita. Kepanikannya kita. Ingat baik-baik saudara ku Alkitab berkata. Hidup dan mati dikuasai lidah. Barang siapa suka mengembakkannya. Ia akan memakan buahnya. Jadi perkataan saudara itu belajar pakai perkataan untuk berperang. Bukan pakai perkataan untuk mengekspresikan yang ada di hati saja. Ada waktunya kita ngomong begitu. Tapi kalau lagi perang pakai perkataan untuk menang. Saya belajar prinsip yang sama ini. Ya kita semua ya termasuk saya yang ngalami. Ada momen-momen kita dalam keadaan susah. Ada situasi-situasi dimana kita ini ngalami penurunan, kemunduran. Tapi saya belajar satu prinsip ini. Kalau lagi turun terus kita ngomong aduh gimana nih. Terus saya lemes. Habis sudah. Kalau lagi mundur terus kemudian kita kayak layangan putus yang kayak sudah gak ada harapan lagi. Habis sudah. Justru di tengah kesesakan kita. Itu waktu yang terbaik. Meneriakan peki peperangan. Mendeklarasikan Allah kita. Allah yang berkuasa. Allah di pihak kita. Siapakah lawan kita bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Mujizat pasti terjadi. Kemenangan pasti terjadi. Coba saya renungkan. Ini terlepas dari kuasa secara rohani. Secara jasmani saja prinsip yang sama berlaku. Anda coba jualan satu barang yang sama. Satu produk yang sama. Ngomong aja kalimatnya persis sama tapi kayak ragu-ragu gitu. Jualannya kayak orang yang gak confident. Sama produk yang sama. Informasi yang sama semuanya. Tapi disampaikan dengan keyakinan yang kuat. Ini barang bagus banget. Ini pasti manjur. Ini luar biasa. Saya yakin hasil jualannya beda. Saya mau ngomong sama saudara. Belajar dalam kehidupan ini. Pakai lidahmu untuk membalikkan keadaan. Pakai lidahmu untuk memenangkan peperangan. Pakai lidahmu untuk membuka pintu-pintu yang tertutup. Pakai lidah saudara untuk mendatangkan kuasa Allah bekerja. Sehingga mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup saudara. Jadi dalam keadaan yang terdesak hari ini mulai berkata-kata. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku sembuh. Aku sehat. Aku kuat. I am blessed. I am highly favored. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Anda diberkati. Anda diberkati. Anda diberkati. Anda diberkati. Apa saja yang engkau lakukan. Dibuat Tuhan. Berhasil. 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 Engkau diberkati. Alat di pihakmu. Ayo tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Anda akan melihat kemenangan. Ini yang dialami oleh Raja Abia. Lanjutkan lagi pembacaan itu. Sekarang ayat yang ke-18. Demikianlah. Orang Israel ditundukkan. Yang kuat ini. Yang powerful ini. Tapi ditundukkan. Pada waktu itu. Sedang orang Yehuda. Menjadi kokoh. Karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan. Alah nenek moyang mereka. Tak pernah lagi Yerobeam mendapat kekuatan di zaman Abia. Tuhan memukul dia. Sehingga ia mati. Saya mau ngomong begini sama saudara. Yerobeam yang awalnya gagahnya luar biasa. Endingnya lenyap. Abia yang awalnya tidak diperhitungkan. Akhirnya kemuliaan. Saya mau katakan sama saudara. Perjuanganmu baru di tengah jalan. Engkau belum di final. Tapi saya nubuatkan finalnya kemuliaan. Finalnya kemenangan. Finalnya kejayaan. Akan ada kesaksian-kesaksian dasyat. Yang Anda ceritakan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Ayo kita baca ayat terakhir ya. Ayat terakhir di Ayub 19 ayat 25 sampai 27. Pemain musik boleh maju ke depan. Ini adalah kesaksian dari Ayub. Ayub ngomong begini. Tetapi. Aku tahu. Penebusku hidup. Boleh enggak saudara ngomong hal yang sama seperti Ayub itu? Boleh enggak semuanya katakan aku tahu? Oh no 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 no. Jangan ngomong kayak gitu saudara. Aku ngomong dari hati. Dengan kayak yakin. Aku tahu. Penebusku hidup. Gampang untuk ngomong Allah di pihakku. Tapi. Di tengah semua masalah dan keadaanmu yang sedang terjadi saat ini. Di tengah di hadapan sakit penyakit yang kau sedang hadapi saat ini. Engkau katakan. Aku tahu. Penebusku hidup. Di saat Anda sedang terdesak. Di saat engkau mengalami kegagalan. Katakan. Aku tahu. Penebusku hidup. Allah di pihakku. Lanjutkan lagi. Dan. Akhirnya. Imannya Ayub kayak gini. Akhirnya. Finalnya nanti. Ujung dari semuanya ini. Ia akan bangkit. Di atas debu. Sudara harus tahu bahwa Ayub sedang menceritakan keadaannya yang sudah habis seperti debu. Tadinya kejayaannya. Begitu menjulang tinggi. Tapi diizinkan dalam sekejap semuanya habis. Sekalipun orang ngomong kekayaannya tujuh keturunan gak habis. Tapi ternyata kalau diizinkan itu dalam sehari pun lenyap semua. Dia sudah jadi debu. Nothing sudah. Dia menggambarkan situanya debu. Tapi ketika dia dalam situasi debu. Nothing. Debu itu diinjak-injak gini. Gak ada artinya. Mungkin itu yang saudara rasakan. Harga dirimu kayak jadi debu diinjak-injak. Gak ada artinya. Kehormatanmu kayak diinjak-injak. Nama bayamu mungkin yang diinjak-injak. Kayak sudah jadi debu. Hebatnya Ayub gini saudara ku. Dalam keadaan debu itu. Dia ngomong. Aku tahu. Penebusku hidup. Dan akhirnya ujung dari semuanya ini. Kebangkitan terjadi. Oh saya berdoa di tengah semua masalah yang kau hadapi ini. Keyakinan yang seperti itu. Iman seperti yang dimiliki oleh Ayub. Yang membuat kau bisa berkata. Aku tahu Allah di pihakku. Aku percaya Allah memihak kepadaku. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak lepas tangan. Tuhan pasti menolong. Ujung dari semuanya ini adalah kebangkitan. Kemenangan. Kesembuhan. Pemulihan. Akan terjadi itu dalam hidup saudara. Lanjutkan lagi. Dua ayat terakhir ini. Eh 26 dan 27. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak. Tanpa dagingku. Akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat. Memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya. Dan bukan orang lain. Hati sanubariku. Merana. Karena rindu. Ini yang dia alami Ayub. Dia itu kesaksian. Dagingku itu sudah habis semua. Bukan cuma daging. Biasanya orang ngomong kalau sudah habis dagingnya. Tinggal apa? Kulit. Tapi kulitnya pun tadi apa? Rusak. Dagingnya habis. Kulitnya rusak. Kenapa dia ngomong gitu? Karena. Dalam sehari. Semua hartanya habis. Kekayaannya. Habis. Kambing domba lembu sapi. Habis. Hamba-hambanya. Habis. Keluarganya anaknya. Habis. Dia ngomong daging-dagingnya semua sudah habis nih. Kulitnya pun sudah rusak. Kesehatannya sudah hancur. Tetapi. Aku tahu. Penepusku hidup. Akhir. Ujung dari semuanya ini. Allah akan bangkit. Karena Allah di pihakku. Dari debu. Aku akan bangkit kembali. Akan ada pemulihan terjadi. Akan ada kemenangan terjadi. Dan tepat seperti imannya Ayub. Tuhan kerjakan itu. Pemulihan. Dua kali lipat ganda. Dalam sekejap. Tuhan kerjakan. Orang itu saudara ku ya. Kalau lagi diizinkan ngalami proses. Kita pikir gak ada ujungnya itu. Gak kebayang di otak ini. Gimana bayangnya ini. Gimana bisa pulih ini. Gimana. Tapi anda harus tahu. Penebusmu itu kuat. Alamu itu besar. Untuk membalik keadaanmu. Untuk mengembalikan semua yang sudah sempat hilang dalam hidup saudara. Semudah membalik telapak tangan. Engkau mungkin belum tahu caranya gimana suamimu bisa balik. Engkau mungkin belum tahu caranya gimana rumahmu yang sudah habis itu bisa kembali lagi. Engkau mungkin belum tahu caranya gimana bisnis pekerjaan kehormatan yang anda punya itu bisa dipulihkan kembali. Tapi Tuhan tahu. Penebusmu kuat. Penebusmu hidup. Pak Ubaja. Gembala kita. Papa saya juga. Pernah ngalami ini. Saat dia di puncak bisnisnya. Lagi maju-majunya. Semua bank datang nawarin kredit ini. Kredit itu gampang sekali. Karena memang lagi kenceng naik. Di momen itu Tuhan tantang dia untuk jadi pendeta. Satu-satunya alasan Pak Ubaja ngomong ya sama Tuhan. Karena Pak Ubaja merasa berhutang budi sama Tuhan. Anda yang tahu kesaksiannya Pak Ubaja. Tadinya dia anak remaja yang merasa gak punya pengharapan. Karena rambutnya rontok. Bukan cuma rambut di kepala. Itu semua saudaraku. Semua rambut di sekujur tubuhnya itu rontok. Terus di sekolah dia dimain-mainin sama temennya. Dibully sama temen-temennya. Dia jadi minder sekali. Sampai SMP kelas 2 dia gak lanjut. Dia berhenti tengah jalan. Dia ngerasa gak punya masa depan. Tapi di momen itu. Tuhan dengar doanya. Tuhan jawab. Tuhan berikan mujizat. Sehingga dia bisa bangkit. Dia bisa jadi pengusaha yang sukses. Dia merasa hidupnya itu berhutang sama Tuhan. Jadi kalau Tuhan suruh apapun. Gak ada alasan untuk ngomong tidak. Hanya ya Tuhan. Dan ketika dia ya. Ngomong ya sama Tuhan. Jadi pendeta. Sudara berpikir kalau taat sama Tuhan kan selalu semuanya baik. Lancar. Indah. Gitu kan. Yang terjadi taukah saudara. Bisnisnya bangkrut. Saya masih ingat. Waktu itu saya masih kecil. Semua daging-dagingnya habis. Daging-daging yang kita punya di keluarga. Kekayaan yang ada habis. Mobil semua habis. Perhiasan semuanya habis. Tanah properti semuanya habis. Semuanya. Semuanya habis. Sampai pabrik. Sampai perusahaan. Habis. Padahal Pak Obaja satu-satunya orang Kristen di dalam keluarganya. Apa kata mereka. Ketika mereka dengar Pak Obaja jadi pendeta aja. Mereka sudah ngomong. Kamu ngapain jadi pendeta? Mau makan apa? Mau makan kursi gereja? Dan sekarang benar-benar bisnisnya habis. Terus nanti orang ngomong apa? Keluarga ngomong apa? Kadang ada momen tertentu dalam hidup kita. Kita sudah melakukan semuanya benar pun. Tetapi hati kita tetap diuji. Doa saya kalau itu saudara. Anda tidak menjadi kecewa. Engkau bisa berkata di tengah semua daging yang habis. Kulit yang rusak. Ayub ngomong. Aku tahu. Penebusku hidup. Akhir ujung dari semuanya ini. Tuhan akan bangkit dari debu. Tuhan akan menolong aku. Tuhan akan melepaskan aku. Dan seperti itulah yang Pak Obaja alami. Dalam keadaan yang paling berat itu dia tetap maju. Dia tetap setia. Tetap komitmen sama Tuhan. Dan Tuhan mulai bekerja. Ketika Tuhan bekerja. Saya mau ngomong begini sama saudara ku. Tidak kepikir di benak kita. Tapi nanti anda akan ngalami itu. Tiba-tiba terjadi sendiri. Tuhan buka jalan. Ada lagi terobosan. Kemenangan demi kemenangan. Kalau Ayub dipulihkan dua kali lipat. Buat Pak Obaja saya tidak tahu. Tujuh kali lipat. Seratus kali lipat. Bahkan tanpa batas. Tuhan bisa kerjakan. Hari ini di tengah semua situasi yang kau hadapi dalam hidupmu. Jangan lemes. Jangan kecewa dan tinggalkan Tuhan. Tapi katakan seperti Ayub. Aku tahu. Penebusku hidup. Aku yakin Allah berpihak kepadaku. Dan aku juga mau setia. Anda mau setia? Yang mau tepuk tangan yang paling meriah. Kita pakai berdiri. Ajar ku tetap setia. Mengirim engkau sampai ku tiram butuh. Bahwa aku jadi kepunyaanku. Yang berkenaan di hatimu. Mari semuanya. Kita akan dua tangan cita. Katakan Yesus. Ajar ku tetap setia. Mengirim engkau sampai ku tiram butuh. Bahwa aku jadi kepunyaanku. Yang berkenaan. Yang berkenaan di hatimu. Sekali lagi. Yang berkenaan di hatimu. Katakan sama Tuhan. Yesus. Ajar ku tetap setia. Mengirim engkau sampai ku tiram butuh. Bahwa aku jadi kepunyaanku. Yang berkenaan di hatimu. Saya ajak lagu ini jadi doamu. Tuhan bawa aku jadi kepunyaanku. Jadi anakmu. Ini kerinduan saya. Semua orang yang ada disini. Anda yang mengikuti secara online. Jadi anak Bapak Surgawi. Caranya gimana? Kita berkata bareng siapa percaya kepada Yesus. Ia diberi kuasa jadi anak-anak Allah. Karena itu ayo buka hati. Undang Yesus masuk jadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka yang pertama engkau akan terima pengampunan dosa. Dan yang kedua engkau akan diberi tempat dalam kerajaan Surgawi. Anda yang percaya dan mau itu. Angkat dua tangan saudara. Ikuti doa ini. Katakan Tuhan Yesus. Masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan aku ya Tuhan. Selamatkan aku ya Tuhan. Mulai sekarang. Mulai sekarang. Hidupku milik Yesus. Hidupku milik Yesus. Aku mau ikut Yesus. Aku mau ikut Yesus. Melayani Yesus. Seumur hidupku. Seumur hidupku. Seumur hidupku. Aku percaya. Aku percaya. Aku sudah diselamatkan. Aku sudah diselamatkan. Amin. Amin. Yang kedua. Siapa percaya? Penebusmu hidup. Amin. Anda percaya? Amin. Allah di pihak saudara. Amin. Artinya kalau engkau berseru. Dia menjawab. Amin. Dalam keadaan terdesak. Abia berseru sama Tuhan. Dan Tuhan menjawab seruan doanya. Amin. Saya mau ajak saudara datang sama Tuhan. Dengan seruan doa yang dari hati. Karena yang nyampe ke telinga Tuhan. Adalah yang dari hati. Anda yang mau itu. Angkat dua tangan saudara. Katakan Tuhan Yesus. Selamatkan aku. Bela keluarga ku. Bela perkaraku. Mari masih-masih doa selalu. Bawa perkaramu di hadapan Tuhan. Urusan hutang pihutang itu bawa di hadapan Tuhan. Urusan pengadilan itu bawa di hadapan Tuhan. Masalah perseteruan keluarga itu. Masalah warisan itu bawa di hadapan Tuhan. Kesalah pahaman sama teman saudara itu. Bawa di hadapan Tuhan. Jangan hanya berusaha secara jasmani. Tapi adalkan Tuhan. Berseru sama Tuhan. 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 Aku percaya Allah di pihakmu, aku yakin Allah mempihak kepadaku, akhir dari semuanya ini, ujung dari semuanya ini, Allah makin pasti terjadi kemenangan. Kemenangan, 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 yang tidak berdaya, kemenangan aku kuat, aku sembuh, aku sehat. Yesus, ajarku tetap sedia, mengiring engkau sampai putih rambutku. Bahwa lu, jadi kepunyaanku, yang berdena, yang berdena di hatimu. Mari yang terakhir, yang terbaik, bersama-sama akan pegang Yesus. Yesus, ajarku tetap sedia, mengiring engkau sampai putih rambutku. Bahwa lu, jadi kepunyaanku, yang berdena di hatimu. Bahwa lu, jadi kepunyaanku, yang berdena di hatimu. Haleluya. Terima kasih. Amin. Thank you, Jesus. Mari yang kedua tanganmu, dan aminkan berkat Tuhan ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Amin. Diberkati studi dan pekerjaanmu oleh Tuhan. Amin. Diberkati kesehatan dan masa depanmu oleh Tuhan. Amin. Dan diberkati pertumbuhan rohani, serta pelayananmu oleh Tuhan. Amin. Kiranya hidupmu jadi berkat, dan melalui kesaksianmu banyak orang diselamatkan. Amin. Dan persekutuan dengan roh kudus sekarang, sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan, Amin.